Pemerintah memastikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga berbagai komoditas, serta bisa menghambat konsumsi rumah tangga. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI pada tanggal 13 November 2024 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sri Mulyani menambahkan langkah pemerintah menaikan PPN tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belajar negara atau APBN, khususnya dalam membiayai program-program prioritas pemerintah. Sri Mulyani memastikan kebijakan kenaikan PPN tersebut diterapkan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi. Bahwa kita perlu untuk banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya meskipun kita membuat polisi mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor. Seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak-Ibu sekalian sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik. Sehingga kita tetap bisa, bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain, APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu global financial crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Untuk tahap awal, implementasi PPN 12% yang akan dipungut pada tahun 2025 disulukan agar diterapkan terhadap sektor-sektor tertentu yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap daya beli masyarakat luas. Aturan kenaikan PPN ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam undang-undang tersebut tertera, kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN naik dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan naik lagi menjadi 20% paling lambat pada tahun 2025. Dengan adanya kebijakan dikenaikan PPN mulai Januari 2025 tersebut, dikhawatirkan akan memanti kenaikan harga sejumlah barang dan jasa. Dalam Undang-Undang HPP Pasal 4A disebutkan, barang yang terkena kenaikan pajak PPN ini diantaranya adalah barang elektronik, pakaian dan fashion, tanah dan bangunan, makanan olahan dalam kemasan, perabotan, kendaraan bermotor, hingga penggunaan hak cipta. Direktur Center of Economic and Law Studies Celios Bima Judistirah khawatir, kenaikan PPN tersebut dapat menghambat konsumsi rumah tangga, sehingga perputaran uang bisa melambat. Masyarakat pun harus siap-siap menghadapi kenaikan harga seperti skincare, kedaran bermotor, hingga tiket nonton konser. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!